Artileri Azerbaijan hancurkan zona kumbando resimen penghancur kelima tentara Armenia. Pasukan Azerbaijan terus melancarkan pukulan keras kepada militer Armenia di tengah bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung antar kedua negara. Artileri Azerbaijan menghancurkan zona kumbando dan pengamatan resimen penghancur kelima tentara Armenia termasuk satu tank dan tiga unit persenjataan, kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dalam sebuah pernyataan pada Rabu kemarin. Ditambahkan bahwa tentara Azerbaijan melanjutkan operasi militer untuk membebaskan wilayah yang masih diduduki oleh tentara Armenia dalam beberapa hari terakhir. Tentara Armenia seperti diketahui menembaki desa Tartar, Barda, Agdam, Agjabedi, Fizuli, dan Jabrayil pada pagi hari dan tentara Azerbaijan meresponnya. Sambung pihak Kementerian. Kendaraan militer milik Armenia yang melanggar gencatan senjata dihancurkan oleh militer Azerbaijan pada malam 10 hingga 11 Oktober 2020 di Nagorno-Karabakh. Tentara Azerbaijan menegang upaya serangan oleh Armenia sepanjang malam, kata Kementerian Pertahanan Negara itu dalam sebuah pernyataannya pada minggu kemarin. UFB Armenia dihancurkan pertahanan udara Azerbaijan. Sebuah video yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Azerbaijan pada hari minggu kemarin menunjukkan unit pertahanan udara Azerbaijan menghancurkan sebuah UFB Armenia saat terbang di atas kota Miknasefir, Azerbaijan. Militer Azerbaijan telah menghancurkan lebih dari 280 tank Armenia dan kendaraan lapis baja menurut Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Dari 27 September hingga 10 Oktober, Azerbaijan menghancurkan lebih dari 280 tank dan kendaraan lapis baja bersama dengan lebih dari 150 truk dan kendaraan militer, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Kementerian tersebut. Sekitar 300 sistem artileri dan rudal, lebih dari 60 sistem pertahanan udara, 16 manajemen komando dan zona observasi, 8 depot amunisi, dan 1 sistem rudal S-300 juga telah dihancurkan. Dan sedikitnya, 18 tank Armenia yang dalam kondisi baik berhasil direbut oleh tentara Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menambahkan, Satuan Angkatan Bersenjata Armenia yang tidak mematuhi gencatan senjata kemanusiaan telah memusatkan pasukan dan peralatan militer mereka dan sekali lagi berusaha menyerang dalam kelompok-kelompok kecil di arah Hadrud dan Jabrail untuk mendapatkan kembali posisi mereka yang hilang. Dikatakan, militer Azerbaijan menekan semua serangan musuh dengan tembakan. Sejumlah besar tenaga musuh serta 5 tank T-72, 6 Hawitser D-20 dan D-30, 5 truk dengan amunisi, 11 kendaraan, 3 MLR SBM-21 Grad, 5 Hawitser Safe Propoli-2S-1 Gevox Dika, 8 sistem pertahanan udara, dan semua stasiun radar dihancurkan dan dinonaktifkan di berbagai arah depan. Tambah pernyataan itu. Kementerian Pertahanan juga menambahkan, Komando Militer Armenia berada dalam tekanan psikologis dan personel militer ketakutan. Kepercayaan tentara Armenia pada para komandan telah hilang. Terima kasih telah menonton!